Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, jumpa lagi dengan saya dokter Rudy kali ini kita akan membahas suatu obat penghilang rasa nyeri ya teman-teman yaitu Tramadol HCL jadi teman-teman, Tramadol HCL ini merupakan suatu obat yang digunakan untuk meredakan rasa sakit rasa nyeri yang terjadi terus menerus ya teman-teman obat ini termasuk dalam kelas obat yang disebut analgesik opiat atau narkotika obat ini bekerja dengan cara mengubah cara otak dan sistem syarab merespon rasa nyeri ya teman-teman jadi obat ini bener-bener seperti ini obat ini dalam satu ampul berisi 2 cc ya teman-teman, 2 mili dimana setiap mili itu mengandung 50 mg Tramadol atau dolgesik ya teman-teman, merek dagangnya ya teman-teman jadi dalam satu ampul ini berisikan 100 mg Tramadol ya teman-teman obat ini bisa diberikan secara intramuskular dan juga intravena ya teman-teman disini 2 mili 100 mg obat ini harus dengan resep dokter simpan di bawah suhu 30 derajat celsius terlindung dari cahaya ya teman-teman disini juga ada informasi tentang expired date nya bulan 9 tahun 2023 harga eceran tertinggi yaitu 6.875 jadi dosis penggunaan obat ini adalah 50-100 mg 1-2,5 ampul sampai 1 ampul per 8 jam ya teman-teman bisa diberikan langsung atau digabung di dalam cairan ya teman-teman obat ini sebaiknya dikonsumsi oleh orang dewasa di atas 12 tahun dan dihindari pada penggunaan ibu hamil dan ibu menyusui ya teman-teman dosisnya tadi 50-100 mg yang diberikan 2-3 kali sehari dosis maksimalnya adalah 400 mg per hari pada lansia 75 tahun ke atas dosis tramadol adalah tidak lebih dari 300 mg per hari jadi bentuk sediannya seperti ini ya teman-teman sedian ampul obat ini juga tersedia dalam bentuk tablet dengan merek dagang dolgesik atau yang lain obat ini perlu pemantauan dalam penggunaannya karena bisa mengakibatkan efek samping ya teman-teman contohnya efek mual, mengantuk, kesulitan tidur, gelisah, peremor perubahan mood, nyeri perut, mulut menjadi kering ada beberapa efek samping yang perlu diwaspadai tetapi pada umumnya tidak terjadi efek samping yang terlalu serius tetapi efek samping yang serius bisa juga terjadi contohnya gatal-gatal, adanya ruam, pembengkakan pada mata, kejang, dan kehilangan kesadaran meskipun itu terjadi dalam skala yang kecil ya teman-teman jadi ini adalah obatnya obat ini tidak digunakan bersamaan dengan obat-obatan seperti antipsikotik, obat penenang, dan obat-obatan lain seperti karbamajepin, warparin, dan sumatriptan ya teman-teman jadi obatnya seperti ini ya teman-teman obat tramadol untuk penghilang rasa nyeri golongan narkotika ya teman-teman analgesik opiat atau narkotika oke teman-teman cukup sekian informasi singkat saya tentang obat tramadol HCL injeksi jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan informasi tentang obat ini terima kasih teman-teman, salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati